Kita lanjutkan Pemirsa ke informasi selanjutnya di mana sejak memasuki tahun 2020 harga sejumlah komoditas pasar belum mengalami penurunan harga. Takpelah para konsumen pun kini mulai terbebani. Selengkapnya kita ikuti laporan dari rekan putri melati dari Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pemirsa tadi saya sempat berkeliling di Pasar Senen, Jakarta Pusat ini dan tadi saya sempat bertanya kepada beberapa pedagang di Pasar Senen ini mengenai harga terkini sebako atau bahan tangan. Memang diantara beberapa komoditas pangan ini mengalami kenaikan harga ini sejak seminggu terakhir yaitu menjelang perayaan tahun baru Imblek kemarin. Dan beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan diantaranya seperti cabai merah keriting ini yang naik dari harga sebelumnya Rp40.000. Ini naik dua kali lipat menjadi Rp80.000. Sedangkan untuk cabai rawit merah ini naik dari yang sebelumnya berkisar di harga Rp45.000. Ini naik di angka Rp100.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk bawang putih dan juga bawang merah ini juga mengalami kenaikan namun tidak cukup signifikan, tidak terlalu tinggi. Ini bawang merah sendiri berkisar di harga Rp35.000 per kilogramnya. Sementara untuk bawang putih ini berada di harga Rp40.000 per kilogramnya. Sementara itu pemirsa beberapa komoditas atau bahan tangan seperti daging-daging dan juga telur dan juga beras. Ini seperti daging ayam ini harganya stabil di angka Rp28.000 per kilogramnya. Sementara untuk daging sapi sendiri ini harganya tetap di angka Rp110.000 per kilogramnya. Beras sendiri ini naik namun tidak terlalu tinggi. Ini naiknya sekitar Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per kilogramnya. Dan untuk komoditas pangan yang harganya turun ini seperti telur yang sebelumnya ini berkisar di harga Rp25.000 hingga Rp28.000 per kilogramnya. Kali ini berada di angka Rp21.000 per kilogramnya. Tadi kami juga sempat bertanya kepada beberapa pembeli. Mereka mengaku terbebani dengan kenaikan harga ini. Mereka menyiasati dengan membeli barang komoditas pangan ini. Misalkan mereka membeli satu kilo, kali ini mereka hanya membeli setengah kilogram saja. Pemicu dari kenaikan harga sembako ini diantaranya ialah faktor cuaca di mana hujan terus-menerus yang terjadi di DKI Jakarta. Para pembeli dan juga pedagang ini berharap harga sembako atau bahan pangan ini akan kembali stabil. Dan juga semoga pemerintah dapat mencari solusi untuk menekan laju harga komoditas pangan. Dari Jakarta, Putri Melati, Guntur Zuka Nadi, AINIS, Noporka.